Intro Menikah memang bukan perkara yang mudah Ada dua orang dan keluarganya yang ikut menyatu setelah ucap janji suci Itulah sebabnya banyak orang yang harus berpikir secara matang sebelum memutuskan menikah Namun sayang, kini sudah banyak orang yang dengan mudahnya menikah dan berujung perceraian Tak terkecuali dunia selebriti Indonesia, pernikahan dan perceraian seperti hal yang biasa bagi mereka Akan tetapi, tak semua seleb menganggap enteng mengambil keputusan untuk bercerai Nah ternyata, ada beberapa seleb tanah air yang menyandang status sebagai janda kembang Sempat menikah, namun belum dikaruniai anak hingga penampilan mereka pun layaknya ABG Penasaran siapa saja mereka? Ini dia Cita-Cita Ta Tak ada yang menyangka kalau pedang du cantik ini pernah menikah Ya, Cita pernah menikah dengan pria bernama Galih Purnama di tahun 2016 hingga harus bercerai di tahun 2015 lalu Pernikahan yang berujung kandas ini pun ternyata tak dikaruniai anak Tak heran jika Cita masih seperti ABG Aurelie Muremans Kekasih dari musisi Elo ini ternyata sebelumnya sudah pernah menikah di usia yang masih belia Ya, usia 19 tahun Aurelie pernah menikah dengan Robby Tremonti hingga akhirnya bercerai dan belum dikaruniai anak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Manohara Manohara Odelia Pinot harus menjadi janda di usia yang masih muda Ya, sempat mengalami kekerasan dalam rumah tangga Wanita 26 tahun ini pun bercerai dengan Sultan Kelantan Malaysia Tengku Muhammad Fakri Petra di usia 20 tahun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak bisa menjamin pernikahan yang langgang Pasangan yang telah dikaruniai dua orang anak ini pun akhirnya bercerai pada tahun 2016 Angel Karamoy pun resmi menyandang status janda muda